Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hama-hama penting tanaman pertanian pasca panen Kulia ini menjelaskan ciri-ciri berbagai hama yang menyerang tanaman semusim, tahunan, dan hasilnya dalam penyimpanan serta gejala kerusakannya Mahasiswa mampu mengidentifikasi hama-hama yang menyerang berbagai tanaman dan hasilnya serta gejala kerusakan yang ditimbulkannya Hama-hama ini penting untuk menentukan tindakan pengendalian yang tepat Jadi ada tiga kategori hama, ada hama utama, hama minor, dan hama potensial Hama utama itu adalah hama yang secara terus menerus selalu menyebabkan kerugian Sedangkan hama minor adalah hama yang mengganggu tetapi kerusakan yang ditimbulkannya tidak terlalu berarti Hama potensial adalah hama yang untuk kurun waktu saat ini tidak menyebabkan kerugian Tetapi bila terjadi perubahan agro ekosistem bisa saja hama ini akan menyebabkan kerugian Nah, satu ekor, satu spesies hama bisa berpindah-pindah kategori ini Pada suatu waktu dia masih menjadi hama potensial, kemudian suatu waktu dia menjadi hama minor dan berubah menjadi hama utama Di awal proses budidaya ini penting untuk kita identifikasi Apa sih hama utama yang ada di sini? Apa sih yang hama minor dan hama-hama sekunder? Sehingga kita bisa buat perencanaan pengelolaan yang terarah pada hama-hama yang utama Dan memperhatikan hama-hama minor dan juga hama-hama potensial Hama pasca panen Pertama, sitopilus orize Kalau teman-teman melihat kumbang kecil sekali warna hitam di beras Itulah dia sitopilus orize Telur diletakkan pada material dengan cara membuat lubang Kemudian ditutup dengan sisa gerekan Larva menggerek masuk ke dalam material Begitu juga imagonya warna bubuk Maksudnya warna dari sitopilus orize dewasa Waktu masih muda coklat, merah Sedangkan setelah tobe warna hitam Dengan 4 pinti kuning pada elitranya Ukuran serangga ini 3,5-5 mm Tergantung dari tempat hidup larva Bubuk menyerang beras, gandum, jagung, sorghum, gaplek, dan kobra Sekolah hidupnya kurang lebih 4,5 minggu Kejala serangan, bahan akan jadi ada lubang-lubang Dan terdapat sisa gerekan berupa tepung yang berbau apek Karena itu disebut bubuk beras Karena menyerang beras juga Dan menyebabkan adanya tepung-tepung Karena bekas gerekannya itu seperti tepung dan apek Sehingga menurutkan kualitas dari produk pasca panen tersebut Ini dia ukurannya jika dibandingkan dengan beras Sitopilus orizi Berikutnya kumbang tepung, tribolium Kumbang dewasa, warnanya coklat, merah kehitaman Merah hingga hitam Bentuknya agak tipih Telur diletakkan dalam tepung dan ditutupi tepung Larva bergerak aktif dalam bahan Menjelang kepompong, larva ke permukaan bahan Dan kembali masuk bila telah membentuk imago Siklus hidupnya 5 hingga 6 minggu Ini membuat tepungnya menjadi rusak Berbau apek dan juga warnanya jadi kehitaman Ini tadi tribolium spesies Berikutnya Dari koleptera juga Ada kalosobrucus finensis Kumbang mempunyai moncong pendek Dan paha kaki belakang yang besar Elytra warna coklat kekuningan Telurnya diletakkan di permukaan bahan Dan belum merusak bahan Tapi setelah menetas Larva kemudian merobek kulit telur Dan menempel pada kulit biji Dan mulai menggerak ke dalam Disinilah larva mulai merusak Siklus hidupnya 26 hari Meninggalkan biji yang berlubang Dan bekas kerekan pada biji tersebut Ini dia kalosobrucus sinensis Dia punya kaki belakangnya yang Membesar Berikutnya Nengat beras atau korsira Hidup di bahan-bahan yang bertepung Nengat berwarna kelabu coklat agak pucat Telur berbentuk bulat berwarna putih Karuh diletakkan bebas pada bahan Larva mengganding-gandingkan bahan Dengan benang-benang liurnya Sehingga membentuk gumpalan Jadi tepungnya rusak karena saling menggumpal Menjelang berkepumpung Larva naik ke permukaan bahan Dan membuat kokon Siklus hidupnya lama sekali Lebih dari satu bulan Membuat Tepung-tepung atau bahan-bahan itu Menjadi menggumpal Dan tentu bau Ini korsira Ini menjadi ringkasan materi Dari seluruh materi yang ada Hama penting padi Tadi ada warang coklat Warang hijau Walang sangit Ganjur Dan penggerek batang Ada hama pada kedelai Ada kumbang daun Warang daun Kutu daun Penggerek bolong Dan ulat keraya Pada kelapa ada kumbang kanduk Dan ulat artona Pada kakau ada penggerek buah Dan kepik elepeltis Sedangkan Untuk hama di pasca panen Untuk produk simpanan Ada bubuk beras Situapil sorisi Ada kumbang tepung Bubuk kedele Dan ngangat Beras Ya ini Teman-teman Mau mengulang Belajar lagi Silahkan coba Untuk menjawab soal ini Dan memperkaya Pengetahuan dari Buku-buku Ini dan sumber lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih